Selamat pagi anak-anak bu guru yang ganteng dan cantik, kembali lagi dengan bu guru ayu Hari ini bu guru akan membahas tentang tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran kedua Ada pun tujuan pembelajaran hari ini Pertama, setelah membaca teks wacana, siswa mampu menemukan 3 contoh penerapan nilai Pancasila, yaitu sila keempat Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan nilai-nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari Tiga, setelah mengamati bentuk patung plastis simp, siswa mampu mendesain patung hewan sesuai kreatifitasnya Empat, dengan menggunakan plastisin, siswa mampu membuat patung secara rinci Lima, setelah membaca soal, siswa mampu menyebutkan operasi hitung campuran distributif dengan benar Keenam, setelah menentukan bentuk operasi hitung campuran, siswa mampu menyelesaikan operasi hitung dengan benar Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya, seperti kebutuhan telur dan daging Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusiawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, mari kita pelajari sila keempat Nah, kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila Bacalah teks berikut di dalam hati Santi sangat sedih Ayahnya baru saja bercerita Bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya Santi bingung Peternakan ayam Santi Adalah peternakan keluarga Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya Santi memiliki peternakan ayam petelur Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar Untuk disimpan di salah satu toko di sana Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya Apapun yang terjadi Santi akan membela keluarganya Agar peternakannya tetap beroperasi Berdasarkan bacaan tersebut Permasalahan yang dihadapi keluarga Santi Sebenarnya dapat dipecahkan dengan penerapan nilai sila keempat pada Pancasila Seperti tidak memaksakan keinginan Bermusyawarah Mengutamakan kepentingan orang banyak Dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama Sebagai sahabat manusia Hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni Salah satunya adalah seni patung Di pertemuan sebelumnya Kamu sudah berlatih membentuk model sederhana dengan bahan yang kamu miliki Nah, di pertemuan kali ini Cobalah membuat model hewan sederhana dari plastisin Selamat mencoba Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran Aturan operasi hitung campuran adalah sebagai berikut Satu Jika dalam operasi hitung campuran tidak ada tanda kurung Maka kerjakan dahulu perkalian dan pembagian Kedua Perkalian dan pembagian sama kuat Artinya Keduanya dihitung pertama dan tetap di posisinya Tiga Penjumlahan dan pengurangan juga sama kuat Untuk lebih jelasnya Mari kita simak pernyataan berikut Contoh soal Jika ada operasi hitung campuran seperti di bawah ini Maka Dahulukan perkalian Dengan tetap berada di posisinya Setelah mendapatkan hasil perkalian Lakukanlah penjumlahan Dari kiri diutamakan ya Walaupun penjumlahan dan pengurangan sifatnya setara Seperti contoh Enam Ditambah tiga Dikali dua Dikurang satu Maka Yang kita kerjakan adalah Perkalian dahulu Posisi enam tetap di depan Nah kita selesaikan seperti ini Enam Ditambah Kita kalikan Tiga Kali dua Ini kita lakukan dalam kurung Artinya kita kerjakan terlebih dahulu Karena dia adalah perkalian Kemudian baru dikurangi satu Hasilnya kita taruh di bawahnya Enam Ditambah Hasil perkalian Yaitu enam Dan dikurang satu Jadi Dua belas Dikurang satu Dua belas didapat dari enam Ditambah enam Penjumlahan dan pengurangan setara Kita mulai dari Kiri dulu Jadi Kita jumlahkan Mendapatkan hasil dua belas Dikurang satu Jadi mendapatkan hasil Sebelas Nah Jika ada soal seperti ini Dua puluh empat Dikurang dua belas Dibagi tiga Yang mana kita kerjakan terlebih dahulu Selalu tetap pada posisinya Kemudian Kita pindahkan Yang kita utamakan adalah Dalam kurung Yaitu Pembagian Dua puluh empat Dikurang Dalam kurung Pembagian dua belas Dibagi tiga Kurung tutup Kita buat di bawahnya kembali Dua puluh empat Dikurangi Hasil pembagian dari dua belas Dibagi tiga Yaitu empat Maka Dua puluh empat Dikurang empat Adalah Dua puluh Soal berikutnya Enam Dikali Dalam kurung Empat Ditambah enam Kurung tutup Dibagi enam Dikurang tiga Nah Kita lakukan Adalah Yang pertama kali kita lakukan Adalah Menjumlahkannya Karena ini ada di dalam kurung Jadi kita tulis kembali Enam Dikali Sepuluh Sepuluh didapat Dari empat Ditambah enam Ya Kita buat Sepuluh Dibagi enam Dikurang tiga Sekarang hanya tersisa Perkalian Pembagian dan pengurangan Kita utamakan Perkalian Karena dia sebelah kiri Walaupun Perkalian dan pembagian itu Setara Tapi kita lakukan dulu Dari yang lebih kiri Jadi Enam Dikali Sepuluh Kemudian baru dibagi enam Dikurang tiga Mendapatkan hasil Enam puluh Dibagi enam Dikurang tiga Enam puluh Dibagi enam Dikurang tiga Ya Hasil enam puluh Dikurang enam Adalah Sepuluh Kemudian kita kurangi Tiga Dan mendapatkan hasil Tujuh Nah anak-anak Apa saja yang sudah Kamu pelajari hari ini Yang pertama Kamu sudah mempelajari Dan mengetahui Penerapan nilai-nilai Sila keempat Pancasila Dalam kehidupan Sehari-hari Kedua Kalian dapat Mendesain patung Dari plastisin Sesuai kreatifitas Yang ketiga Kalian dapat Melakukan operasi Hitung campuran Nah anak-anak Sampai jumpa Di pembelajaran berikutnya Tetap semangat Dan selalu Jaga kesehatan ya Sampai jumpa Tadi Makasih Sampai jumpa